Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Nah di video kali ini Saya akan menginformasikan kabar terbaru Terkait bantuan sosial di aplikasi 6NG Jadi untuk bantuan BPNT Tahap yang keempat Yang melalui kartu KKS Merah Putih Saat ini sudah hampir semua bank himbara ya Masuk ke dalam tahap verifikasi rekening Yaitu untuk bank BRI, Mandiri, dan bank BNI Nah ketiga bank tersebut Sudah siap melakukan proses cek rekening atau OMSPAN Sehingga kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Dalam minggu ke depan Akan ada pencairan BPNT tahap yang keempat Namun ini penting untuk diketahui ya teman-teman Sesuai hasil data yang ada di aplikasi 6NG tersebut Untuk bantuan BPNT Sembako tahap yang keempat Yang melalui kartu KKS Merah Putih Ini hanya dicairkan Untuk alokasi satu bulan saja Yang akan dicairkan Yaitu alokasi bulan Juli Tahun 2023 Jadi nanti kemungkinan Jika ada pencairan yang melalui kartu KKS Merah Putih Hanya dicairkan ke Mensos Hanya senilai 200 ribu rupiah saja Karena pencairannya Hanya untuk alokasi satu bulan saja Yaitu bulan Juli Tidak dua bulan sekaligus Seperti di tahap-tahap sebelumnya Nah sementara itu Untuk yang melalui kantor POS Indonesia Ini juga sudah terupdate Di aplikasi 6NG Dan sudah muncul keterangan periodenya Yaitu untuk tiga bulan sekaligus Yaitu alokasi bulan Juli Agustus dan September Yang artinya Untuk bantuan BPNT Sembako Yang dicairkan melalui kantor POS Indonesia Ini akan dicairkan Langsung tiga bulan sekaligus Dengan total jumlah yang diterima 600 ribu rupiah secara tunai Nah akan tetapi KPM jangan menjadikan perdebatan ya Kenapa yang lewat KKS hanya satu bulan Dan yang melalui kantor POS tiga bulan Karena semua kewenangan pencairan Ini ada di Kemensos ya Jadi namanya juga bantuan dari pemerintah Ini harus diterima Sesuai kebijakan dari pusat Semua kewenangan ada di Kemensos Dan kita hanya bisa menerimanya saja Kita hanya bisa berdoa Semoga masih terdaftar Sebagai penerima di tahap yang keempat ini Karena sebelum adanya pencairan Pasti ada yang namanya Proses verifikasi dahulu Apakah KPM tersebut Masih layak menerimanya Bantuan sosial di tahap yang selanjutnya Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh